17 tahun profesi politisi pengalaman wakil bupati-bupati lebih banyak punya sahabat apa-apa enggak enak Pasti ada labeling-labeling nih perempuan masuk dalam politik Ada keanehan kalau misalnya kesuksesan dalam politik Kok bisa ya nomor urut satu? Pasti aja Kok? Jujur ini mungkin bapak aku denger Aku seumur aku 17 tahun sekali aku pernah pesen catering Dan bapak aku buang itu makan Kalau udah keterlaluan, udah menyerang pribadi Itu pasti aku hapus Kita Karawang, jadi 3 tahun udah gak impor beras Indonesia udah 3 tahun gak impor beras Dan kedua terbesar se-Indonesia selain indramayu adalah dari Kabupaten Karawang Selanjutnya bakal ada hajatan Dikah, bu gak tau bu nikah bu Tipe itu memang gimana? Tidak merokok, tidak main malam, tidak pernah *** Teromantis gak sih? Teromantis gak sih? Sangat teromantis dari semua yang aku pernah kenal Gue gak tau Oh iya Oh Tuhan ku cinta dia Gosip atau fakta ibu mau pindah partai? Halo kepo people Mari menolak liru, jawab kegelisahan diri dan bedah pikiran Di episode spesial pembukaan Miss Understanding Bersama saya, Sal Sabila Syaira dalam topik khusus politisi perempuan perkasa Kepo people Taukah anda bahwa kata perkasa seringkali diimani untuk menggabarkan kehebatan laki-laki? Faktanya berpikir demikian adalah keliru alias misunderstanding KBBI menjelaskan bahwa perkasa artinya gagah berani dan berkuasa Dan untuk menjadi perkasa gak perlu jadi laki-laki Perempuan juga bisa Salah satunya ketika kamu memilih menjadi politisi perempuan Ya Mao Zedong seorang filsuf dan juga pakar politik Cina modern Mengatakan bahwa politik adalah sebuah perang tanpa pertumpahan darah Sedangkan perang itu sendiri adalah politik dengan pertumpahan darah Artinya profesi sebagai politisi memang penuh pertaruhan kompetitif dan agak berbahaya Di Indonesia sendiri profesi politisi masih didominasi oleh laki-laki Memang ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang mencoba mendorong Kuota keterwakilan perempuan dalam politik Faktanya belum maksimal tuh Fakta paling lainnya bisa kita lihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Prof. Johanna Rigniew dari Stockholm University Ia mengatakan bahwa promosi jabatan tinggi di politik menggenjot perceraian di kalangan perempuan Tapi tidak terjadi demikian di kalangan laki-laki Wow, kenapa bisa terjadi perbedaan fenomena tersebut? Menarik banget ya Kayaknya saya harus menghadirkan narasumber yang sangat pakar dan berpengalaman dalam dunia politik Saya akan hadirkan untuk anda semua 17 tahun berprofesi sebagai politisi Dua periode menjadi Bupati di Kabupaten Karawang Ini dia untuk anda Teselika Nurah Diana Terima kasih Terima kasih banget loh Teh sudah bergabung di episode spesial Pembukaan Misunderstanding Bahagia banget Apresiasi luar biasa jauh dari Karawang ke Bandung untuk ketemu sama kami Demi dirimu Demi diriku dan juga seluruh penonton K-pop people semua 17 tahun ibu udah jadi politisi? Ya gak keras ya Dari 2008 Berapa tahun kurang lebih? Ya hampir 17 tahun Kalau anak udah di usia 17 tahun tuh udah bisa naik motor Sudah dibilang dewasa Udah punya teman dekat Udah punya teman dekat Nah kalau 17 tahun profesi sebagai politisi apa aja yang merubah dan kayaknya jadi sesuatu yang baru gitu? Yang pasti banyak belajar ya menjadi lebih bisa mungkin ya belajar untuk memahami orang Memahami situasi, memahami apa yang memang diperlukan yang kita temuin saat ada di lapangan Dan ya terus memperbaiki diri ya karena begitu dinamisnya kehidupan sosial bermasyarakat Tiap hari berubah masalahnya Tiap hari pasti ada masalah Tiap hari malah ada masalah gitu ya Tapi tiap hari belajar Belajar banyak ya Terutama belajar sabar Belajar ikhlas Belajar ya mama aku gak boleh perasa dan sensitif hati kita Karena sebagai pimpinan itu Dan terutama belajar menemukan solusi permasalahan Apa ini yang kita lakuin nih? Nah itu banyak belajar Jadi 17 tahun itu ya terus belajar sampai saat ini Karena begitu beda situasi tiap hari Artinya gak ada usia yang membatasi untuk belajar terus ya Bu Ya Di politik tuh populer banget Ungkapan Tidak ada sahabat kecuali Orang yang sama kepentingan ya 17 tahun Profesi politisi Pengalaman wakil bupati-bupati Lebih banyak punya sahabat Tapi memang enak Jawab jujur atau gak? Jujur ya Jujur ya Sampai saat ini sahabat yang sebenar-benar di sahabat adalah sahabat SD, SMP, SMA dan kuliah Kalau dalam politik Artinya pertemanan-pertemanan baru yang ditemukan setelah masa kampus Ya Atau di masa-masa politik Gak masuk ke atas ini ya? Relatif-relatif Ya Tidak bersahabat seperti masa lalu aku yang di sekolah ya Karena begitu Ya itu nanti Banyaknya Hal-hal baru yang Tidak sesuai dengan pemikiran kita Ada juga dong kepentingan-kepentingan embel-embel lagi Ya itu jelas Tetapi Harus aku akui ya Sebenarnya Bukan sahabat sebenarnya Jujur Tapi kalau di politiknya aku mengakui bahwa Aku banyak bertemu saudara-saudara baru Karena Itu yang aku alami Kalau sahabat secara politik Dari orang-orang memang yang berpolitik praktis jelas itu kepentingan Tapi kalau Kami saya menemukan saudara baru banyak sekali Itu yang aku alami selama 17 tahun sampai hari 17 tahun perjalanan politik Sebagai pemimpin perempuan Kadar partai perempuan Bahkan pernah jadi anggota DPRD Di usia 28 tahun Di awal-awal karir Pernah gak sih Bu Menghadapi intimidasi sebagai perempuan Atau dibully Emang bisa apa sih perempuan atau Maaf ya Sekarang juga kan Ya kita sedang speak up soal pelecehan Terhadap profesi-profesi perempuan Ibu menghadapi gak sih dari verbal non-verbalnya Ya Pernah lah sekali dua kali ya Apalagi waktu awal 28 tahun dulu juga kan Belum terlalu banyak ya Perempuan yang ingin ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilu ya Partai Pada saat itu Dan pada saat itu juga kan Belum ada undang-undang terkait masalah 30% Itu terwakilan perempuan Iya Jadi Memang orang masih ragu Perempuan-perempuan ini masih ragu-ragu Dan ketika pun kita masuk Mereka pun yang di luar sana masih ragu-ragu Bisa apa sih perempuan kan Apalagi waktu itu mudah banget kan Tapi darksidenya dunia politik itu Bu Untuk perempuan apa Bu Yang pernah Ibu temuin selama 17 tahun Jadi Sepengalaman aku ya Memang sempat ada Hal-hal yang memang Dianggap itu pasti ada Lebling-lebling nih Perempuan masuk dalam politik Ada keanehan kalau misalnya Kau bisa ya nomor urut satu Pasti aja Kok bisa ya dia tiba-tiba direkomendasi jadi Salah satu calon bupati atau wakil bupati gitu Stigma-stigma Stigma-stigma yang Oh pasti ada kedekatan dengan ini Oh pasti gitu Dan Ibu menghadapi itu ya Pernah sekali dua kali ya Oke di awal-awal karir politik Iya Lama-lama menunjukkan dong Menunjukkan Bahwa kita Karena itu pasti kan dengan bergulirnya Isu Opini Kalau gak bener kan pasti hilang dengan sendirinya Dan aku buktiin itu Oke Bahwa prestasi Yang kita Oke Manuvernya apa Untuk bisa survive di dunia politik Yang kayaknya tuh Kita ya di spell in Pertama juga ada stigma labeling ya Bahwa kesuksesan Perempuan dalam dunia politik itu Nyaris Seringkali ada Tanda putih Pasti ini ada kaitannya Hubungan spesial Atau Ada apa dukungan Dari pihak marah dan sebagainya Itu manuver Ibu Untuk bisa survive selama 17 tahun gimana? Yang pasti kita harus punya nilai ya Nilai Konsistensi Dan terus mau belajar Karena Ini aku alami sendiri Jadi kalau memang kita Terus meningkatkan nilai dan kualitas diri kita Mau digoyang-goyang apapun Itu kita gak bisa digoyang Dan konsisten Kadang-kadang Ya Kadang-kadang ada beberapa lah Yang mungkin Lupa Terhadap peruh awal dia mau berpolitik Lupa Ketika Cita-cita dan impian Dia itu mau masuk dalam Sebuah Wadah politik Idealismenya berkurang Bahkan bisa Nyaris silang Nah Kalau ketika kita punya nilai Dengan mempertahankan Ya idealisme kita Maka disitulah tentunya nilai kita Dalam semua Ya partai politik Dan terutama juga Di mata masyarakat Yang saya pikir gitu Ngomongin soal cita-cita Bu Ibu kan sebetulnya Sarjana kedokteran gitu ya Dokter Selika Nurah Diana Kok tiba-tiba ke politik Maksudnya Di usianya sudah 28 tahun aja Udah di DPRD Provinsi gitu kan Artinya kan belum pernah juga Jadi dokter juga ya Kenapa? Cita-cita banget jadi politisi Ya kalau jadi dokter Jadi dokter Oh tapi udah praktek juga? Udah praktek Oh udah praktek 2 tahun Oke Terus waktu itu memang Dalam keluarga nggak ada Ayah saya terutama bukan politisi Keluarga ini kami bukan politisi Lebih ke arah akademisi Oke Namun memang ada salah satu paman aku Yang pada saat itu memang Udah menjadi anggota DPRD DPRD Cimangi Nah Yang pasti memang keluarga Sangat dukungnya Papa terutama Jadi Papa ayolah ikutlah Ayolah ikut gitu kan Sama juga orang tua kan Percobaan pertama Langsung berhasil lagi Alhamdulillah DPRD Provinsi Jawa Barat Iya Tahun 2008 Tahun 2009 Oh 2008-2009 Oke 17 tahun perjalanan politik Apa sih sebetulnya Kejadian paling Tidak bisa dilupakan Entah itu yang bahagia Atau yang mungkin fatal Nggak mau diulangin lagi Kalau Kalau aku sih tipikal orang yang memang Mohon maaf ya Kalau kita memang lagi fight bertarung Atau berkompetisi Aku Nggak akan menyerah Sampai Menurut aku Aku udah cukup optimal melakukan hal itu Jadi kalau dikatakan Ada nggak sih hal yang Bahagia Pasti aku melakukan itu dengan bahagia Kalau nggak bahagia Nggak mungkin 17 tahun Ya kan Pasti stop aja udah lah ya Nggak bahagia kita kan gitu loh Capek, males gitu Karena memang aku merasa passion aku Aku senang ketemu orang Aku senang Ya Bisa melihat situasi di lapangan Gitu loh Kalau dikatakan Ada nggak ya Hal yang Teringat sampai sekarang yang terburuk Ya ada Itu salah satu lah tadi yang saya bilang Ada sesuatu hal yang Mungkin dianggap orang Ya kita karena kita perempuan kita lemah Misalnya kita memerlukan Orang tersebut Sebenarnya Kita nggak lemah tau nggak Bu Ya 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 Menurut Menurut Orang itu Dan itu kali rumis understanding Lu kan itu Ya gitu lah Pernah lah Suatu saat Ada hal yang memang aku Teringat-ingat sampai sekarang Dan Tapi pada saat itu ya Karena kita menunjukkan integritas kita Akhirnya Orang itu hanya satu orang sih Beliau itu sadar Bahwa Perempuan itu Tidak selemah yang disikinkan Apa Bu Apa yang dilakukan dia Sehingga Ibu nggak bisa lupa Maksudnya merendahkan Atau menyepelekan Atau Ya merendahkan dengan Menjebak-jebak ya Oke Menjebak Dan itu kan sisi lain politik ya Yang memang menjebakkan Kompetisi Iya Dengan segala strateginya ya Luar biasa 17 tahun Belajar banyak hal berbahaya Tapi lolos terus Dan Alhamdulillah Banyak Lompatan-lompatan Keberhasilan kepemimpinan Dari DPRD Provinsi Wakil Bupati Hingga Bupati Apa pencapaian-pencapaian Ini luar biasa loh Bu Dari umur 28 tahun Sampai sekarang Ibu umur Sekarang 42 tahun Oke Kenyataan bahwa Ibu punya banyak promosi Peningkatan gitu ya Karir di bidang politik Kita tim menemukan survei Bahwa Kata Profesor Johanna Rikna Dari Stockholm University Dia menemukan Promosi Di tingkat Ketingkat yang lebih tinggi Dalam politik Menggenjot Perceraian Terhadap perempuan Tapi tidak terhadap laki-laki Ya Maaf Ibu Menarik ya Menarik ya Dan ini juga relate dengan kondisi Ibu Ya kan Yang memang hari ini sudah Single parents Komentar Ibu bahwa Itu Survey dan realitas Gimana Sebenarnya aku gak bisa bicara itu Tapi saya bicara Bisa bicara Aku bisa bicara Terhadap diri aku Memang Empat tahun Setelah aku berdiri dalam Sebuah Sebuah Kesalahsi politik Yang hari ini Aku bertahan 17 tahun Di usia aku yang keempat tahun Aku mengalami Ya Suatu Dinamika internal Dinamika internal Yang akhirnya aku gak bisa pertahanin lagi Dan akhirnya aku harus mengambil keputusan Bahwa ya Aku sudah Selesai Sampai disini Tapi tentunya itu berdasarkan kesepakatan ya Antara aku dengan Papihnya Kiva Berdasarkan itu Dan kami bersepakat untuk kami mengakhiri Jadi menurut aku sih tidak bisa juga kita pukul rata Karena mungkin Tapi kalau dalam kasus Ibu memang ada case Akibat dari misalnya Apa namanya Kecepatan karir Kemudian juga Apa namanya Tingkat karir Jumplang karir Aku sih sebenarnya kan Aku gak bisa ngomong itu Karena Sebenarnya Persoalan rumah tangga kami ini Memang sebelum Sebelum aku Di politik Oke jadi ada variable lain Di luar variable karir politik Tapi memang itu juga mendukung gitu ya Bu ya Ada fakta pendukung Ya mungkin Mungkin ya Mungkin Saya gak tau ya Cuma mungkin ada kecenderungan Pasangan kita Merasa kita Lebih superior dari dia Ya Sehingga mungkin ya Pasangan kita merasa bahwa Kita mungkin Dianggap melupakan fungsinya Sebagai seorang istri dan istri Tapi bener gak sih? Tapi aku merasa tidak Enggak Ya mungkin bisa ditanya ya sama anak aku ya Dan Sama orang-orang sekeliling aku Karena mereka 24 jam lihat aku Kalau aku selihat dari medsos gitu ya Aktivitas Ibu dari pagi sampai sore Karena semua terekam semua di media sosial Di Instagramnya Teseli ya Dan hampir selalu di ujung hari Atau di awal hari Selalu ada Scene atau bagian keluarga gitu lah Maksudnya Aku sih kalau dari orang luar melihat Ternyata punya prioritas juga Terhadap keluarga gitu Oh sangat Sangat men Jadi gini Kalau aku boleh bicara ya Maaf ya mungkin teman-teman Dari Apa ya Teman sejawat aku sebagai dokter ya Aku lebih sibuk jadi dokter Hmm Karena kami kalau jaga 24 jam Kami gak bisa pulang Yang kita pulangnya itu Yang kita jaga 24 jam Besok baru pulang Terus nanti kita Ganti sama teman kita Jaga lagi 24 jam Kadang-kadang kita Ada Keterbatasan waktu bertemu anak Makanya Sempet aku ketika di rumah sakit Itu aku ngontrak Sepetak ya Di depan rumah sakit Immanuel Karena saya punya anak masih bayi Masih menyusui Aku sengaja ngontrak rumah Supaya jarak aku Ketika aku udah menerima pasien Aku mandi Aku tinggal nyebrang Aku menyusui Aku balik ke rumah sakit Menghemat waktu Aku pulang ke rumah Cukup setengah jam Pulang pergi satu jam Segitunya Sehari mandi bisa lima kali enam kali Tapi Maaf ya Ketika aku di politik Kami bisa mengatur itu semua Kami bisa makan siang bareng Ya Anak bisa dibawa ke kantor Tanpa takut Dia tersebar Atau kena penyakit Yang menular dari rumah sakit Iya Orang sekeliling Anak aku Bisa Kayak ada mbaknya Yang ngasih Bisa diem di kantor seharian Di kantor juga Aku siapin space Buat anak aku main Iya Jadi saya pikir Dan kami ini Turun ke lapangan Ketemu masyarakat Ada nilai Yang bisa diserap Atau dilihat Dan didengar Oleh anak aku Kiva pada saat itu Anak ikut juga Bu ya Dari umur 2 tahun Sampai di SMP kelas 1 Belum pernah aku ninggalin 1x24 jam Sampai SMP kelas 1 ya Setelah SMP kelas 2 Balik lagi ke pertanyaan Soal faktor perceraian Karena promosi jabatan politik Atau tingkat perjalanan politik Artinya Sebetulnya Tidak terjadi gitu ya Menurut aku sih harusnya enggak ya Harusnya enggak Karena memang Kami pun Kalau saya merasa bahwa Bukan karena politik Kami belum bisa Ya tapi memang Ada internal kami Yang memang udah Kita gak bisa Meneruskan pernikahan kita Gitu lah Tapi banyak juga kan Yang memang Ya berhasil dengan Pernikahannya Ya mungkin pada saat itu Saya masih muda Atau mungkin papinya Akiva juga masih muda Sehingga kami belum bisa mungkin Memaintain ego kami Masing-masing Sehingga Yang tercetuslah perceraian Itu penting banget juga Untuk diketahui Karena banyak banget Yang khawatir Kadang-kadang Politisi perempuan Kalau terjun ke dunia politik Kayaknya memang Pasti Berpisah Atau punya persoalan domestik Di keluarganya masing-masing Padahal kan Sebetulnya itu tidak Bisa jadi tidak terjadi Gitu ya Dan apalagi Hilang prioritas kan enggak juga Kalau dari contoh Yang tadi Tesali sampaikan ya Aku masih masak Seperti tiap hari Oh ya? Aku sampai hari ini Lebaran Waktu-waktu terakhir aku masak sendiri Masak sendiri ya Enggak pesen catering? Enggak Kalau aku sih menyaksikan sih Aku pura-pura enggak tahu Jadi kalau masak Ini tesalnya di Instagram Setiap lebaran Papelnya tuh segede-gede Baskom Karena aku ngirim ke papa aku Jujur Ini mungkin papa aku dengar Aku seumur aku 17 tahun Sekali aku pesen Pernah pesen catering Dan papa aku buang itu makanan Kenapa? Kata bapak aku Ya kalau kamu sibuk Seperti masak Enggak usah masakin dengan orang tua Itu teguran halus ya? Teguran halus Pelajaran Jadi semenjak itu Aku tidak pernah sebutnya Tapi aku masakin dirumah Cuman kan kalau aku masak Tau sendiri kan KTN-nya segede-gede gak banyak Karena aku ngirim ke Bandung Aku ngirim terus Adik-adik aku juga suka makan Karena mama aku udah meninggal ya Jadi mama Adik-adik aku Sepubu-sepubu aku yang dari Jakarta Kebetulan ada Adik-adik aku yang udah Gak punya ibu dan bapak Biasanya kumpul di rumah aku Jadi memang aku Cucu tertua Intensitas ibu sama keluarga Berarti besar banget ya? Ya bisa dilihat Aku pokoknya sekarang Berusaha Weekend pasti sama keluarga Oke Berusaha Tapi ya karena kita tahu kan Kalau agenda masyarakat itu Gak bisa Gak bisa tahu hari Tahu waktu Tapi minimal Keluarga bisa Mendampingi aku Untuk melakukan kegiatan Kegiatan masyarakat Opsi-opsi lah ya Supaya tetap masih bisa bertemu Nah Ini juga masih Bupati Aktif Kabupaten Karawang Dan tadi ada bahasa Dan cerita dari ibu Bahwa Kiva ya Anak pertama ibu Sering juga Terlibat aktif dalam Kegiatan-kegiatan kerja ibu Bahkan juga dalam Kapanyo itu sempat ikutan gitu ya Turun ke lapangan Tapi dia memang Menjamping Mendampingi Dan turut menyertai lah gitu Tapi ibu kan dalam Karir politik itu Gak cuma soal Kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya Ada masa-masa yang berat Dan rumit buat ibu Kayak misalnya di demonstrasi Di Mohon maaf dikritisi Di cacimaki Di media sosial Di kolom komentar ibu sendiri Itu Gimana sih psikologisnya Kiva Komunikasi sama ibunya Atau ibu ngomong sama Kiva Biar dia paham Ya Kita harus beradaptasi Dengan situasi hari ini Menurut aku Kalau masyarakat kritis Itu memang bagus Dan selama itu bener Untuk perbaikan diri aku Sebagai pemimpin Ya kenapa enggak Gak pernah komplain gitu Kiva Bu Kok demonya kasar banget sih Atau komen-komennya kejam banget gitu Ya Gak terima nih Kiva Gitu Ada gak sih dialog-dialog gitu Di rumah Ya Dia ada kekhawatiran pasti Namanya juga anak kecil Ya Tapi aku jelasin Itu Dan sebenernya Kiva ini Memang lebih dewasa sih Sebenernya dari umurnya Ya Jadi dia udah paham Kan hal itu Tapi aku jujur aja Ini buat temen-temen Yang mungkin Mungkin melihat hari ini Kalau udah keterlaluan Udah menyerang pribadi Itu pasti aku hapus Oh ya Ada tindakan preventif Itu juga ya Karena dianggap Karena takutnya dianggap kebenaran Padahal itu gak benar gitu Oh iya Misalnya kata-kata yang Ya menurut aku kurang semangat Ya gak baik Tapi kalau dia kasar Iya gak esensial Tapi kalau misalnya Bu tolong dong Jalan kita benerin Bu tolong dong Jadi pemimpin harus yang baik Itu mah aku gak apa-apa Bahkan malah dibalas Ya Nuhundang Sabar ya Itu yang balas ibu langsung ya Aku langsung Oh oke Ibu gak punya admin media sosial? Enggak Tapi kalau DM IG Karena setiap hari Itu masuknya Banyak banget Bisa sampai 200-300 Emang aku ada Tapi kalau Komentar di Instagram Itu aku langsung Ibu langsung Oke Nah ngomongin soal kepemimpinan Di karawang bu kita Coba sedikit bahas Sebetulnya Apa aja sih yang Orang kalau mau tahu Era atau rezimnya Teseli Sebagai bupati Adalah Misalnya Program Pendidikan Atau misalnya Ada Infrastruktur Apa yang bisa Jadi landmark Atau Icon gitu Berhubungan yang salsa Ini orang karapan Iya Pasti mengetahui dong Adanya sedikit lah Mungkin perubahan Dulu Dan sekarang Jelas Pastinya Pemimpin yang lama Pasti punya prestasi Apa yang baik Dari zaman Bupati yang lama Bisa aku terusin Dan Mungkin ada keterbatasan Zaman pemimpin yang lama Kayak sekarang APBD Karawang Jelas lebih besar hari ini Pendapatan daerah kami Pasti lebih besar Karena memang Begitu dinamisnya Pembangunan Pembangunan Dan juga PSN Proyek Strategi Stasional di Karawang Akhirnya itu berimplikasi Terhadap APBD kita Pendapatan kita Sehingga tentunya Pembangunan hari ini Mungkin Pasti akan mengalami Perubahan yang Menurut aku sih Cukup signifikan ya Kalau dulu Mungkin Masih ada infrastruktur Yang belum terjamah Dengan juga program Dari pemerintah pusat Dalamannya Pak Presidir Dengan Bagaimana Desa dikasih kewenangan Untuk perbaikan jalan-jalan Jaling-jaling Akhirnya Infrastruktur jalan ini Bukan hampir semua Sekarang desa sudah Ini ya Targetnya berapa Itu sudah 87% Oke Jadi ada 13% lagi Memang yang kamu belum selesaikan Tapi insya Allah 2024 harus selesai Nah itu misalnya jalan Jadi semua Sistemnya Aku dicor Kalau dulu mungkin cuman Di Beton-beton Ya kan Kalau sekarang kita cor Kan kita lihat ya Kalau di kampung-kampung Udah dicor-cor Terus Kalau dari dunia pendidikan Aku ada namanya Karawang Cerdas Dengar kan ya Jadi Buat masyarakat Tapi memang aku baru Yang Akte kelahirannya di Karawang Jadi kita memang Belum membuka KTP Karawang Terus Kesehatan juga Ada Karawang Sehat Ada juga Kita perbaikan Semua Satu Rumah Sakit Rumah Sakit Masutur Puskes Dan lain sebagainya Yang hari bisa lihat lah di Di Medsos aku ya Termasuk lulahu rumah layak kini Jadi intinya Semua dinas harus punya konsep Pembangunan fisik Yang bisa diresahkan oleh masyarakat Yang mendampak langsung Berdampak langsung oleh masyarakat Kalau tadi kan sejumlah prestasi Misalnya APBD meningkat Kemudian infrastruktur jalan Sudah mencapai 87% dan sektor-sektor lainnya Apa yang belum selesai? Tentang lagi udah mau selesai? Tenaga kerja Itu memang Sangat Jujur ya Sangat Perlu konsep Yang memang Sinergi Antara pemerintah pusat, provinsi Sama kabupaten Kami ditunjuk Sebagai kota industri Kabupaten yang pusat industrialisasi Itu sejak 2003 Sejak zamannya Pak Sumarno Suradi Bupatinya Jadi berkembanglah Karawang menjadi kota industri Kan kata begitu Nah mungkin pada saat itu Belum terpikir Bagaimana SDM Karawang ini Harus Mumpuni Sehingga Memiliki kesempatan kerja Dan rekrutmen Terkonsentrasi Menyerap Dengan kerja Allah Karawang Nah Zaman aku Sejujurnya Mulai aku memimpin Tentunya di tahun 2014 Industri udah jalan Kawasan udah banyak Pabrik udah banyak Tetapi masyarakat Mengeluhkan Susah banget Kerja di Tanah kelahirannya sendiri Termasuk biasanya ini Pak Calok-calok tuh banyak banget Iya calok-calok Banyak Nah terus Aku tanya dong Kedua belah pihak Kenapa nih Perusahaan kok Susah banget sih Nerima Tenaga kerja lokal Ya Allah sama mereka Complicated lah Ada yang bicara Masalah kompetensi Masalah Katanya Kurang disiplin Dan lain sebagainya Tapi menurut aku Itu bisa dilatih gitu lah Itu kan bisa disesuaikan Nah sehingga pada saat itu Aku berinisiatif lah Ketika aku di PLT Bupati nih Aku mengganding Sekolah-sekolah Ini untuk Berdampingan Dengan perusahaan Jadi CSR CSR perusahaan Misalnya bikin program pelatihan Sekolah-sekolah Yang dibutuhkan oleh perusahaan Sehingga perusahaan juga Tidak merasa Dia beli kucing dalam karun Oke Tapi kami juga Pemerintah daerah Melalui anak-anak kami Dikasih kesempatan mereka Untuk bekerja Tapi proses itu Gak bisa cukup Mohon maaf ya 5-6 tahun itu gak cukup Karena itu kan perlu waktu Nah Sehingga pada tahun 2011 Itu memang sebelum saya PLT Itu Pak Bupati Pak Adi Suara Pada saat itu Mengeluarkan peraturan daerah Tentang kenaga kerja Jadi bagaimana Perusahaan itu Mengadopsi 60% Dari warga Yang harus Diterima kerja lah Kasar di perusahaan Tapi itu juga Sampai sekarang Aku-aku ya Belum jalan Full Tapi saya memberikan Kesempatan kepada perusahaan Minimal untuk memperbaiki Setiap tahun Jadi ada yang baru 37% Baru ada yang 40% Bahkan memang baru Ada yang mungkin Belasan persen Tapi Walaupun itu Aturan yang memang harus ditaati Karena kami mengetahui Bahwa teknisnya tidak semudah itu Kami memberikan kesempatan itu minimal Ada niat baik dari perusahaan Entah itu konsepnya adalah Pemagangan Jadi kami Cuma ingin bahwa Anak-anak kami dikasih kesempatan Nah dengan adanya Hari ini kolaborasi Insya Allah Nanti mungkin Bisa dilihat hari Selasa Kami ada salah satu Perusahaan Dia pemagangan menerima Anak-anak Karawang Kurang lebih sekitar Ratusan lah ya 50 diangkat di Pegawai Tekak Hari Selasa besok Nah Itu melalui Suatu Kayak BLK gitu BLK ini Menyerap anak-anak ini Mohon maaf ya Anak-anak ini gak dipungut uang Tapi BLK ini kerjasama Dengan perusahaan Ya perusahaan Minta tolong nih Ke BLK ini Dilatih nih Nah Apa untungnya Ke BLK ini Ini kan pihak ketiga nih Pihak ketiga Tapi juga diketahui oleh Dinas Nah Pergaduan transmigrasi Mereka terverifikasi Mereka gak boleh Nerima uang Serupiah pun Jadi untuk Memangkas calo ya Mereka dapat Fee manajemen Dari perusahaan Ya kan Perusahaan juga kan Gak perlu Dia mengeluarkan uang Buat melatih anak-anak Nah Konsepnya adalah Langsung Nge-link 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 Dengan SMA yang ada di Karawang Ya untuk hari selesai itu Baru satu perusahaan Baru satu perusahaan Tapi aku ngundang Kurang lebih sekitar 30 perusahaan Supaya ini Di pilot project Nah itu dia Berarti ke depan Ada lebih banyak lagi Kecuali kalau di Karawang Padat karya Kalau padat karya Udah 90% orang Karawang Misalnya ada Pabrik sepatu tuh Itu udah 90% Dan rata-rata Usia Mereka Pendidikannya adalah Tamatan SD dan SMP Dan rata-rata perempuan Tapi kalau untuk Yang manufacture Terus otomotif Kimia Ya Itu memang Kamu masih diangka Di bawah 50% Oke Serius banget ya Kalau ngomongin program ya Tapi Terlihat betul Menguasai Apa-apa yang dikerjakan Dan itu memang PR yang besar PR yang berat Dan aku harapannya Dengan kita mungkin Ya berusaha Dari hari ini Bukan mungkin Kita berusaha Dari hari ini Untuk memperbaiki sistem itu Dengan adanya Locker online Ya Walaupun belum sempurna Karena masih banyak yang ngadu juga Bu Ternyata ada Locker online juga Kami tetap dimintain uang loh Sama Oknum Yang megang account Perusahaan disana Oknum HRD Misalnya Oknum ya Oknum ASN aku Dari dinas gitu loh Oknum-oknum Aku bilang Ya kan udah kita bilang Jangan percaya Karena itu Oknum Semua yang kita terima adalah Lewat locker online Namanya sistem Pasti ada pembaruan Dan kami belajar untuk Memperbaiki Dan memperbaharui itu Oke Luar biasa tantangannya ibu Tapi aku penasaran juga Ini teh Karena aku juga orang Karawang Tadi kan sebelum sama Tesseli Konflik soal Jalan pada Bolong Berlubang-lubang Yang keluaran pintu tol Karawang Timur itu Kenapa sih Kok gak beres-beres Itu konflik Gini Kalau Karawang Timur Sudah kelar ya Sudah beres ya Sudah beres Karawang Timur udah beres Kurang lebih sekitar 6 bulan Sudah Sudah ada perbaruan Sudah Itu alhamdulillah Sudah dibantu Oleh Jasa Marga Sama Kementerian PUPR Oke Jadi semua jalan masuk Itu bukan kewenangan pemerintah Itu dilihat dari lebarnya Panjangnya Dan sebagainya Tapi kan sempat panjang banget ya Apa namanya Pembiaran itu ya Sebenarnya Sebenarnya Sempat kita benarkan Dari Apa Berkolaborasi Dan berusaha-berusaha Di sekitar situ Partisipatif Partisipatif Karena gak mungkin APBD Kalaupun Memang kita Jadi salah Jadi salah Regulasinya Aturannya Karena kami ini harus lapor Yang bukan peruntukannya Kok kita kerjain Nanti jadi masalah Memang Ya kami paham Masyarakat tuh gak paham semuanya Terkait masalah itu Jadi Pokoknya mau jalan Mau jalan kewenangan siapapun Iya Mau jalan siapapun Kewenangannya Pasti di seharian Bupati Tapi ya Udah harus lego Tapi sekarang udah bagus Udah lama banget 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 Udah oke udah lancar Dari waktu itu Rafi ngomong Iya kan Ada temen kita Ada temen kita Bikin berita Tentang jalan bolong itu Udah lama juga Sekarang memang PRnya adalah Karawang Barat Itu Karawang Barat tuh Yang lebarnya tuh Penda Kita hampir habis 90 lah 90 miliar Tapi itu atas izin dari pusat Jadi ada komunikasi dulu lah Agar tidak ada kesalahan Dan ini memang cukup lama ya Kita komunikasi 2 tahunan 2 tahun ya Karena memang Status jalan itu Tidak ada yang mengaku Itu status jalan sewa Oh gitu Iya Menarik kan Jadi memang Ya mungkin Ini terkenalan masalah Yaitulah Apa Pendataan aset Baik dari pusat Mungkin dari provinsi Dari jasa marga Atau dari Pemdanya sendiri Jadi akhirnya kami berinisiatif Kami membangun Terus kami serahkan pada Pemerintah pusat Nanti pemeliharaannya Pemerintah pusat Gitu Oke Semoga Warga Karawang yang Selalu Resah Dengan jalan Yang berlubang-lubang Di pintu Tokarawang Timur Atau Karawang Barat Sudah selesai Dan bahkan juga bisa Dapat jawaban Oh selama ini saya marah-marah Salah Atau Ya setidaknya Ternyata saya marah-marah Didengar juga sama Ibu Bupatinya Sampai langkah-langkah Yang sebelumnya kayak Anggaran partisipatif Memang aku juga lihat Ada beberapa kali perbaikan Tapi jadi karena memang Anggaran yang besar Jadi hanya Cuman ini aja Dan itu kan Mobilnya berat-berat Jadi memang pasti Tiga bulan Pasti hancur Nah kemarin Tapi udah dibetong Udah dicor Jadi speknya udah Pas lah ya Oke Anggota DPRD provinsi Sudah pernah Wakil Bupatis Sudah pernah Bupatis Sudah dua periode Artinya What the next step Udah kebayang nih Kalau gak gubernur DPR RI Atau kemana Bu Dari Tari Masih reaksi ya Apa juga Tapi yang pasti begini Sebuah Langkah politik Itu harus Diperhitungkan Dengan mata Dan secara rasional Buat saya Bukan hanya Karena Emosi Bukan karena Hanya Dorongan orang Benar gak Atau bukan Hanya Katanya Yang bikin aku senang Jadi aku ini Sangat percaya Pada data Dan survei Dan aku Hanya Ingin melangkah Dengan kepastian Aku Bisa melewati Itu dengan Dengan paripurna Tapi pensiun politik Juga gak mungkin kan Kayaknya enggak ya Gak mungkin kalau itu Aku bisa jawab gak mungkin Karena memang Pension aku di politik Aku juga udah gak bisa Spesialis nih Karena batas spesialis itu Itu kan usia 35 tahun Jadi secara Karir aku di kedokteran Sebenarnya Ya kalau S2, S3 itu bisa Tapi kalau untuk Ngambil spesialis Aku rasa Udah gak mungkin Karena batasan umur Dan udah Kadang-kadang udah lupa juga kan Karena udah Lama sekali Jadi kayaknya Kita akan fokus Di politik Ngomong-ngomong Soal langkah selanjutnya Oke lah Kita masih direhasiain Ke people Mau ke gubernur Atau ke DPR Di Senayan sana Tapi ini pasti Tim riset saya Gak salah nih Kalau Bahwa Katanya sih Selanjutnya Bakal ada Hajatan Nika kamu Katanya unika Ini gak lagi Ya harus lah ya Kalau perempuan sendiri Kan gak baik Calon kan sudah ada Mulai dipublish Di medsos Dulu ditutupin Dulu ditutupin Pake apa Oh gitu kan Itu belum yakin Waktu itu ditutupin Sekarang sudah yakin Sudah yakin Sudah yakin Dibuka Keyakinan itu Pasti sudah ada Sampai ke tanggal Besar Hari besar Ya Insya Allah ya Doain ya Kapan sih Bu Insya Allah Yang pasti Kalian Teman-teman Aku pasti Kalau kasih seragam Itu tandanya Seminggu lagi Mau nikah ya Kalau gak ya Dua minggu lagi lah Tahun ini tahun depan Bu Pengennya tahun ini Tahun ini Wow Iyalah Pengennya tahun ini ya Ini menarik loh Bu 17 tahun perdilaian politik Dan pasti banyak banget tantangan Terus juga Hal-hal yang berat dihadapi sendiri Apakah itu juga Salah satu alasan Akhirnya memilih untuk Mau menerima Seseorang baru lagi Aku akan menikah Yang pertama jelas Dia menerima Anak-anak aku Hiva dan Ginan Itu utama Karena aku gak sendiri ya Apalagi udah usia kayak gini Kalau perempuan relatif sebenarnya Kalau Ya bisa sendiri juga Gak ada masalah Iya kan Apa yang mau dicari kan Ekonomi sudah mapan Anak sudah dua Amin Keluarga Alhamdulillah harmonis Amin Alhamdulillah Tapi Kata guru aku Perempuan itu Sebaik-baiknya perempuan Tidak ada perempuan yang menikah Dan Gak ada user politik Bahkan Backgroundnya apa bu? Backgroundnya Akademisi Oh iya? Dosen Guru SMA Tapi dia mau jadi dosen Dia cerita-cerita jadi dosen Kepakarannya apa? Arsitek Ciel Ini jangan-jangan geng ITB lagi Bukan Oh bukan oke Pernah seru loh Geng unpar Anak-anak unpar masih tahu Apa yang spesial dari Sang calon ini bu Sampai akhirnya Melulukan loh Ini pimpinan Dua periode Di kabupaten paling Apa namanya Tingkat konfliknya Luar biasa juga Di Jawa Barat Yang pasti dia menerima Dengan putusan aku Ingin tetap di politik Karena aku udah bilang dong Kita kenal Setelah aku jadi loh Bener gak? Artinya mau gak Kamu mendukung aku Untuk tetap di politik Karena aku bukan milik Dirimu aja Kan gitu Beriksa juga dong Warga Karawang Berikkarawang juga Berikkarawang juga Dan memang ini passion aku Jadi Alhamdulillahnya Sangat mendukung Tapi yang pasti Dari semuanya adalah Yang aku Memutuskan Iya sebenarnya Dari awal juga iya Cuman kan memang Kalau perempuan Pernah disakiti Itu Cik Tidak mudah percaya Pada laki-laki Kan gitu Dan Dia bisa Meyakinkan aku Karena Teromantis gak sih? Teromantis gak sih? Sangat Teromantis dari semua Yang aku pernah kenal Teromantis Tipe-tipe Itu memang gimana? Ini memang kelisih ya Tapi aku memang Dari dulu Mantan-mantan aku itu Mantan-mantan Berarti banyak Ya gak mungkin Satu lah Tapi 90% Mantan aku itu Tidak merokok Tidak merokok Tidak main malam Tidak pernah Kelabing-kelabing Yang kedua harus pinter Harus serdas Yang ketiga harus Penyayang Nah ini yang lebihnya dia nih Kami jalan hampir Meyakinkan aku nih Sampai Ya gitu ya Jawab Ya gitu ya Kan hampir Hampir 6 tahun lah 6 tahun bu Tapi 6 tahun tuh ibu masih Mami Gak membandingkan Oh gak membandingkan Jadi gak ada laki-laki lainnya Hadir lah Satu dulu konsen Gitu Dilihat dulu bener atau tidak Aku bukan tipe orang yang pengen bong waktu Aku kalau udah komitmen sama orang Aku jalanin Tapi ya itu Putuskannya Ya Atau Karena kan itu perlu proses Karena aku punya anak Ya kan Karena bukan aku sendiri Kalau aku sendiri kan Ya Kita harus selesai Kita kenal Nikah Tapi kan aku punya anak Dia juga harus Harus masuk dulu dong 6 tahun Ya ampun Sabar banget Berarti ibu ya Ini tersabar Mudah-mudahan ya Ingat ya Coba ya Kalau udah menikah Tersetia Amin Karena aku memang Ada beberapa kali lah ya Yang dibikin kecewa Ini tersetia Tersabar Tersayang Sama Paling sayang Sama keluarga aku Terutama Almarhumah mama Sempat ketemu Dan mama itu Disitu menitipkan Itu yang bikin aku juga Yakin Dan sayang banget Sama papa aku Tapi yang terutama sekali Dia sayang banget Sama ibunya Jadi Salah satu contoh ya Iya Dan meraksasikan jiwanya Iya Tapi bisa Gini Sayang sama ibu Mama Tapi bisa Menyeimbangkan Dengan Ya aku Dengan semuanya Jadi Ya adil lah Selama ini adil Dengan semuanya Kifas sudah oke juga Alhamdulillah Sama Kinen juga deket Alhamdulillah Yang menjadi apa Tinggal satu lagi Terempuan Amin Umur juga 42 Pengen kasih kesempatan lagi Kepercayaan Satu lagi Semoga lancar terus Aduh Kamu kapan Saya segera Makanya mau jangan kedua Nama saya Aduh Amin 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 Tapi jelas tahun ini Terus pilihani juga Sudah diterima keluarga Dan ibu juga Secara person Sudah senang Seolah yakin ya Yang terbaik Kalau kasih Saya diundangkan bu Pasti Ya kan Kalau ada seragam Daftar Dua minggu atau seminggu Dua minggu lah Ya kan perlu jahit Ya itu dah Kebupi-people Menarik kita Sama Teseli Bupati Kabupaten Karawang 17 tahun perjalanan politiknya Ternyata banyak hal yang dihadapi Bahkan perubahan domestik di hidupnya Urusan-urusan internal keluarga Kemudian juga Agenda-agenda prioritas Yang harus Jadi konsen Tidak hanya soal Karawang dan masyarakatnya Tentu saja menjadi hal-hal yang penting Untuk kita semua Ketahui Agar ketika kita memilih profesi Sebagai politisi Perempuan Di partai manapun nanti Gak ada takut-takutnya Karena ternyata masih bisa bagi waktu ya Dan semuanya masih bisa Dimanage dengan sangat baik Ketika kita memang punya Niat dan punya keinginan Untuk konsen misalnya soal keluarga ya Bisa aja jalan gitu ya Gak ada yang perlu dipilih Antara karir, kerja, ataupun keluarga Nah ini dia sesi terakhir Sebelum kita closing Itu adalah Tanya jawab cepat Dikepoin kamu dong Di misunderstanding Jadi ada 5 pertanyaan bu Nanti kita pilih 2-3 Jawabnya cepat aja Gak usah panjang-panjang Pertanyaan pertama langsung aja ya Pertanyaan pertama Dikepoin kamu misunderstanding Apalagi galau ibu Sama pasangan ibu sekarang Sekarang Penang aja lah Dia nyaji Dia nyaji Nyaji dong revnya Kapan lagi Aku kan cadel Gak apa-apa lah Digit aja atau masak selirik Bareng-bareng lah Aku gak tau Oh Tuhan kecinta dia Ini pasti pasangan ibu Nampak kebang kempis ini Suka banget Ibu juga ternyata Bucin bu ya Iya lah Kita juga normal Oh normal Iya Perempuan sejati memang Jadi beda antara framing Sebagai bupati Dan sebagai Pasangan ya bu ya Pertanyaan yang kedua Gossip atau fakta ibu mau pindah partai Hah? Hari ini aku harus jawab Sekarang Gue ini kan tanya cepat Oh iya 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 Masih bingung Masih bingung Ini artinya Jadi ragu-ragu Tidak menjawab Ya Mohon maaf Mohon maaf ya Berapa jumlah produksi beras Setahun di Kabupaten Karawang? 1,3 juta ton GKP per tahun Wih Memang harus kasih tempat tangan Itu bener gak? Nanti kita check ya Boleh 1,3 juta ton GKP per tahun Kebutuhan kita 500 ribu Kita surplus 800 ribu Kemarin Pak Presiden Pak Jokowi Menerima penghargaan IRRI Kita Karawang Jadi 3 tahun udah gak impor beras Indonesia udah 3 tahun gak impor beras Dan kedua terbesar se-Indonesia Setelah Indramayu adalah Dari Kabupaten Karawang Wih Masih tempat tangan Jadi ini juga sekaligus Apa namanya Membuktikan bahwa Ternyata Kabupaten Karawang masih Bisa menjadi lubung padinya Indonesia Celas harus Karena kita latar uang wilayah kita Sangat dibatasi Kita punya perda Lahan pangan pertanian berkelanjutan Aku batasi Gak ada lahan hijau jadi kuning Buat peruan itu gak ada Jadi hoax Industrialisasi di Karawang dikembangkan Artinya juga jadi menghilangkan fungsi Lubung padi Karawang untuk Indonesia Gak terjadi ya Bu Gak terjadi Wow luar biasa banget Itu penting banget untuk diketahui oleh Kepo People semua Sebagai warga Karawang Saya juga turut bahagia Dan semoga ini juga bisa bermanfaat Untuk seluruh daerah di Indonesia ya Bu ya Ya itu dia wawancara kita Kepo People Banyak hal yang kita dapat Dengan narasumber kita hari ini luar biasa Terima kasih banyak ya Sayang terima kasih Tapi dibilang aku beneran Kenapa? Aduh kayak mau uji ya Apa saya terlalu galak Kepo People saya senang sekali Tesseli Idola saya juga Kakak saya juga di Kabupaten Karawang Bisa menjadi narasumber pembuka spesial Di Misunderstanding Kita menghadirkan narasumber hari ini Tentu saja supaya Terlepas dari pikiran-pikiran Dan perspektif keliru Khususnya warga Karawang Wajib nonton Supaya kita semua gak Misunderstanding Kepo People Saya Salsabel Caira Mengwakili seluruh tim Tim dan kru Mengucapkan terima kasih Mari menolak keliru Menjawab keresahan diri Dan tentu saja Bedah pikiran bersama kita Di episode Misunderstanding Selanjutnya Goodbye Kepo People Bye 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 Kepo People